yang punya kulit berminyak dan juga gampang jerawatan memang paling tepat memilih pelembab yang nah kalau misalkan kita memiliki wajah yang gampang banget berjerawat gitu ya terutama yang berminyak serta pori-pori besar lebih baik kita bisa memilih kandungan-kandungan yang sifatnya bisa merenangkan kulit halo sahabat Nova saya Melly, kali ini saya akan memberikan tips bagaimana sih memilih produk pelembab yang cocok banget digunakan oleh kamu yang punya kulit berminyak dan juga mudah berjerawat nah seperti yang kita tahu bahwa memiliki kulit yang berminyak dan juga gampang jerawatan itu lumayan sulit dalam memilih produk pelembab karena seringkali produk-produk yang tersedia di pasaran itu punya tekstur yang kurang pas nih untuk digunakan oleh kulit yang kayak kita nih yang berminyak dan juga gampang jerawatan karena biasanya teksturnya terlalu berat kemudian juga bisa menyebut pori-pori sehingga akhirnya bisa menimbulkan masalah jerawat baru nah tapi jangan khawatir karena kali ini saya akan kasih tips bagaimana sih memilih produk pelembab yang tepat untuk kita yang punya kulit berminyak dan juga mudah berjerawat yang pertama adalah dengan memilih tekstur yang tepat nah untuk kita yang punya kulit berminyak dan juga gampang jerawatan memang paling tepat memilih pelembab yang teksturnya itu gel ataupun lotion kenapa? karena tekstur yang seperti itu memang cenderung lebih ringan kemudian juga gampang menyerapnya serta bisa melembabkan kulit tanpa ada rasa yang berlebihan sekarang sudah banyak banget produk-produk pelembab yang punya tekstur serupa yang gel ataupun gel itu krim jadi benar-benar ringan banget sama sekali gak berat lalu bisa bikin kulit jadi gak terlalu berminyak nah karena kalau misalkan kita pakai pelembab yang teksturnya krim ataupun yang heavy krim itu tentunya akan berat banget dan dikhawatirkan bisa menyumbat area pori-pori kita kemudian yang kedua atau yang selanjutnya adalah dengan memilih pelembab yang tidak memiliki kandungan non-comedogenic nah kalau misalkan kita memiliki wajah yang gampang banget berjerawat gitu ya terutama yang berminyak serta pori-pori besar sebaiknya kita baca dulu ingredientsnya dan pastikan bahwa tidak ada kandungan-kandungan yang bisa berpotensi menyumbat pori-pori biasanya kayak ada kandungan yang terlalu berat minyak-minyakan gitu kayak olive oil kemudian juga ada white germ oil jadi memang banyak banget kandungan-kandungan yang memang sebaiknya dihindari nih untuk kita yang punya kulit berminyak dan juga mudah berjerawat lebih baik kita bisa memilih kandungan-kandungan yang sifatnya bisa merenangkan kulit kemudian juga bisa mengurangi kemerahan misalnya seperti ceramide, central asiatica, aloe vera, kemudian juga ada gliserin ataupun kandungan-kandungan seperti hyaluronic acid dan masih banyak lagi yang lainnya jadi sebaiknya hindari kandungan-kandungan yang sifatnya minyak gitu ya karena biasanya bisa menyumbat pori-pori sehingga bisa memicu munculnya jerawat baru kemudian yang terakhir atau yang ketiga adalah tidak memilih produk pelembab yang memiliki kandungan parfum dan juga alkohol nah untuk kedua kandungan ini memang sebaiknya dihindari ya tidak hanya untuk kita yang punya kulit berminyak dan juga mudah berjerawat tapi jenis-jenis atau jenis kulit lainnya memang sebaiknya dihindari karena kebanyakan produk-produk pelembab yang punya kandungan parfum ataupun alkohol itu bisa memicu reaksi alergi pada kulit kita nah untuk kita yang punya kulit gampang jerawatan kandungan parfum dan juga alkohol ini bisa seringkali mengiritasi kulit sehingga bisa memicu masalah kemerahan, iritasi dan lama-lama bisa juga nih untuk membuat wajah jadi jerawatan dan untuk saya pribadi juga saya benar-benar menghindari banget produk pelembab yang punya aroma yang cukup menyengat gitu ya dan juga kayak akan alkohol jadi memang saya lihat dulu produknya dan juga lihat juga ingredientsnya apakah produk ini aman untuk kita yang kulitnya berminyak dan juga mudah berjerawat oke sahabat Novo itu dia tadi tiga tips untuk memilih pelembab yang cocok banget untuk kita yang punya kulit berminyak dan juga mudah berjerawat kalau gitu sekian dulu video saya kali ini jangan lupa ya sahabat Novo untuk selalu klik like, komen, subscribe dan juga share video ini saya Meli, sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati